Pebirsa DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna terkait penyampaian laporan hasil kerja badan anggaran DPRD Kota Jambi terhadap perancangan PERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Jambi tahun anggaran DPRD 2021. Dalam hal ini, Dewan pertanyakan anggaran pembangunan rumah sakit di sekitar Pasir Putih. Rabu 6 Juli 2022, DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Jambi terkait penyampaian laporan hasil kerja badan anggaran DPRD Kota Jambi terhadap perancangan PERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Jambi tahun anggaran DPRD 2021. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Jambi Roro Nuli Kurniasi Kauri serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa dalam paripurna DPRD Kota Jambi, DPRD mempertanyakan terkait anggaran pembangunan rumah sakit yang berada di Pasir Putih, yang kemudian dipindahkan pembangunannya di sekitar Talang Banjar. Tahun anggaran 2021 yang tadi telah dibacakan sama-sama kita dengar oleh Saudara Sekuan ada beberapa poin yang kita pertanyakan salah satunya tentang peralihan rumah sakit yang seharusnya di dalam anggaran itu disebutkan lokasinya di Pasir Putih dan berpindah ke Talang Banjar kita mempertanyakan tentang perencanaannya karena ini menyangkut dari anggaran. Yang kedua, rapat paripurna kredisi peraturan daerah Kota Jambi nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan juga sama-sama sudah kita lihat tadi dan kita saksikan ada penyampaian dari pihak eksekutif yang langsung diserahkan oleh Wakil Wali Kota Jambi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi sudah menginstruksikan terkait anggaran yang ada di setiap dinas pada lingkup pemerintah Kota Jambi untuk segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Jambi. Saya mengetujui proses ranperda pertanggung jawaban APBD tahun 2021 menjadi perda dengan berbagai macam masukan yang saya kira ini sangat konstruktif, sangat penting dan saya sudah memerintahkan selanjutnya untuk mengkaji semua masukan-masukan itu untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, memang kita penting melakukan perubahan retribusi nomor 2 tahun 2012 ini tentang retribusi jasa umum karena lahirnya mendahului dari lapkes. Lapkes dibangun pada saat COVID-19, sehingga pemerintah ini lebih awal. maka perlu dilakukan memasukkan unsur lapkes ke dalam perda tersebut. Ini menjadi bayang hukum supaya kita tetap bisa menjalankan lapkes dan bisa menarik retribusi kepada masyarakat.